Penis ya Nah kemudian dalam seminasa tadi Ada juga yang datang minta dibugurkan kandungan ibunya Tapi dokter Bhoek itu gak mau Akhirnya anak itu Dibawa ibunya ke Dukun Ke Cipanas katanya Maichi namanya Bukan keripik Tapi iya nausubillah kita jangan sampai kenal-kenal Yang sama nama-nama kayak gitu ya Nah tapi datang lagi ke dokter Bhoek itu kenapa Udah dicoba digugurkan paksa gak gugur Rahimnya rusak Akhirnya angkat rahim Anak 14 tahun Nah ayam-ayam kampus Seperti ini Nah kadang-kadang saya mikir juga ya ketika anak ABG Rela memberikan virginity-nya hanya untuk Sebuah gadget Ada pergisiran nilai apa di tengah masyarakat Konsumerisme, hedonisme Itu menjadi satu problem Saya kadang-kadang olahraga Di UI ya jalan sama suami Kemudian lihat Orang luar-luar kan main juga masuk ke UI Di halte-halte seperti itu Saya lihat anak laki Anak laki duduk begini Di kursi dia ini Nanti anak perempuan duduk ke pangkuannya Lalu belay-belay gitu ya Padahal isinya masih curur dua-duanya Padahal tadi anak lakinya itu juga Apa UI minta duit sama ibunya gitu ya Tapi gayanya so gentle gitu Terus langsung yang bertanya gini pak Kemana bapaknya Sampai anak perempuan HBL Haus belayan laki-laki seperti itu Haus belayan laki-laki Nah bapak harus sering-sering membelayan anak perempuannya pak Menyayangi dia dan seterusnya Sehingga dia gak cepat-cepat cari figur lelaki Itu yang harus kita inikan Saya juga pernah Sex education di Semansa Depok Semana Binsatu Depok Pas saya udah selesai urayan Berdiri anak perempuan Nah ini Dokter baiknya juga bilang Ketika sesi di Al-Azhar Sesi ibu-ibu pertanyaan konvensional Soal melpao, soal inku gitu Anak-anak nanyainya oral sex Blah-blah-blah Nah ini anak-anak berdiri nih di Semansa Ibu Sita Saya mau bertanya Berani sekali anaknya bondol Itu anak perempuan Tomboy Kenapa ya kalau kita nonton film Kenapa kalau kita baca buku-buku Ya buku-buku gitu deh katanya ya Kita gampang banget terangsang ya bu Nah itu nanyainya depan temannya Dua ratusan anak Aduh Enak sekarang ya Sangat terus terang Ya saya tanya Kamu punya cita-cita enggak? Hmm dia mikir Kamu harus punya cita-cita Dia gantungkan cita-citamu setinggi langit Ya setelah ini Kamu punya hobi enggak? Gitu Ya Jadi harus ada kesibukan-kesibukan pada anak itu Sehingga dia tidak berkonsentrasi hanya pada Pada pertumbuhan biologisnya Ya Mengamati sensasi-sensasi biologis yang dia rasakan Gitu Kalau dia punya cita-cita dan dia punya minat Angka aborsi lebih dari 2 juta setiap tahun Datang sini bakat KBN Kalau di Amerika 1,6 Mereka Terima kasih.